Zaharman, guru Bengkulu, akui tendang siswa saat ketahuan merokok berujung mata di ketapel orang tua siswa. Zaharman, guru di ketapel orang tua siswa di Bengkulu, mengakui permasalahan ini bermula setelah ia menendang anak pelaku karena ketahuan merokok. Hal ini dungkapkan Zizil Fikri, teman Zaharman, kepada tribun sumsel.com. Menurut cerita keluarga Zaharman, saat itu anak pelaku ditemukan merokok di kantin. Sebagai guru, Zaharman lalu memberi teguran dan refleks menendang. Memang ada insiden fisik dengan kaki, anaknya tidak terima, akhirnya melapor ke orang tuanya melalui HP karena memang rumahnya dekat di sana. Wujar Zizil mengungkap keterangan keluarga Zaharman pada Jumat 4 Agustus 2023. Siswa tersebut kemudian melapor ke orang tuanya, kemudian saat pindah ke depan, orang tua anak datang langsung marah-marah kepada guru lainnya. Kemudian saat pindah ke depan, orang tua anak datang langsung marah-marah kepada guru lainnya. Saat tegang, dari jarak 5 meter diketapelnya pakai batu sebesar jempol. Saat peristiwa itu terjadi, posisinya tidak melihat karena membelakangi. Ketika menoleh, kena matanya. Ungkap dia. Kata Zaharman, pelaku menggunakan getapel dengan batu seukuran jempol saat menghantam matanya. Akibatnya bola mata Zaharman pecah, bahkan kini hanya bisa pasrah, tidak bisa melihat secara permanen dengan mata kanannya. Saat ku tanya, kemungkinan tidak sembuh lagi. Matanya pecah karena kena batu sebesar jempol. Ungkap Zizil. Diketahui Zaharman kini dirujuk dari Bengkulu ke rumah sakit AR Bunda Lubuk Linggau Sumsel guna menjalani perawatan lebih lanjut. Zizil melihat kondisi mata Zaharman saat ini dalam kondisi bengkak memerah dan lebam, serta selalu meneteskan air mata. Masih merah matanya, bengkak dan lebam. Air matanya masih netes-netes terus. Ungkap dia. Menurut cerita keluarga Zaharman, kejadiannya pada selasa pagi, saat itu anak pelaku ditemukan merokok di kantin lalu ditegur oleh Zaharman. Memang ada insiden fisik dengan kaki, anaknya tidak terima saat itu. Ungkap dia. Terungkap sosok dari AJ, wali siswa yang ketapel mata Zaharman, guru SMA negeri di Bengkulu hingga Puta. AJ dengan beringas menyerang Zaharman setelah mendapatkan aduan anaknya, PDM, yang mengaku di Ania Sangguru karena ketahuan merokok. Hingga kini keberadaan AJ orang tua PDM masih misteri. Namun dibalik itu, kini terungkap sosok AJ selama ini. AJ diketahui merupakan sosok yang memang sering membuat masalah. Bahkan sebagai tetangga, AJ di desa Simpang Beliti Kecamatan Pindur yang Kabupaten Rejang Lebong membenarkan hal tersebut. AJ disebut sebagai sosok yang dikenal memiliki banyak masalah dan kerap membuat keonaran. AJ juga kerap berurusan dengan hukum. Iya, dia memang bermasalah. Semua orang tahu, mudah-mudahan cepat ketangkap. Ungkap seorang warga yang tak ingin disebutkan identitasnya.